Mereka melupakan hal yang pasti Yaitu adalah korban terus bertambah Itu ada satu anak Dia kemudian mendapatkan luka yang sangat luar biasa Dia ditanya Gimana pendapatmu dan gimana perasaanmu Allah yang jaga kami, saya tidak takut Orang bilang ini kalau mau dikatakan perang pun Ini asimetrik war Ini adalah sesuatu yang bukan diminta oleh Hamas Tapi Hamas menjadi Ketemu lagi di Ngobrol Asik Ini ngobrolnya sekarang Adalah satu hal yang lagi Eh bukan lagi trend ya Ya trending juga sih Trending juga sih Lagi dibicarakan di seluruh dunia Tentang masalah Israel Mengenai Palestine Ustadz Felix sehat Alhamdulillah sehat Ini adalah salah satu ustadz sahabat saya Yang sangat mengerti tentang Apa ya Tentang peristiwa di Palestine ya Ya masih belajar mas insyaallah Enggak aku udah baca Tapi emang keliatan Ustadz Felix sangat memperhatikan Kenapa tertarik dengan peristiwa ini Saya masih ingat pertama kali 2009 Ketika Saya kan masuk Islam 2002 Perlu waktu sekitar 7 tahun bagi saya Untuk mengerti tentang teman-teman kita Saudara-saudara kita di Palestine Pertama-tama adalah Memang karena Yang minta kita memperhatikan adalah Allah dan Rasul kita sendiri Bahkan kalau di dalam Islam itu tercatat Pertama kali Allah Meminta Rasulullah untuk memperhatikan Masalah Palestine itu ketika Surat At-Tin turun Wattini wa zaitun Allah sampaikan Nah menariknya adalah Di Arab itu Di tanah Arab Waktu Rasulullah masih hidup itu Gak ada pohon tin dan pohon zaitun Maka secara langsung Allah meminta Rasulullah Mengarahkan pandangan Ketempat yang pohon tin dan pohon zaitunnya banyak Nah itu adalah di Daerah Syam Itu adalah di daerah Palestina Berarti itu Nabi lahir 500 500an tahun gajah Rosulullah diangkat sekitar 609 atau 110 40 tahun ya umurnya diangkat Betul Berarti itu setelah Nabi ke Rasulan Sudah Jadi itu ayat-ayat maki ya Turunnya Oke Berarti Kalau dilihat dari sejarah tersebut Bahwa peristiwa Palestine Dan Yahudi ini Atau Akhirnya nanti kita ngomong Jionis juga Ini memang sudah ada Artinya kan sudah ada Sebelum Nabi lahir Berarti Gak Kalau aku lihat Mulai sejarah 8000 Sebelum Masehi Babylonia Dan seterusnya Betul Sampai Sampai aku bilang Otoman itu sebelum Masehi Eh setelah Masehi Setelah Artinya kan sebelum Nabi Isa 0 Peristiwa ini apa Sudah ada tulisannya Jadi Sebelum Nabi Isa itu lahir Ya 0 0 atau 1 lah ya 0 atau 1 Nah ini catatan-catatan ini Memang sudah ada Tentang pengasih Catatan ini sudah ada Ada Catatan ini sudah ada Pengasingan orang-orang Yahudi Mereka tinggal di daerah Filistin Atau di daerah Kanaan itu Ya Kanaan Setelah itu mereka Terusir beberapa kali Sampai kemudian Munculnya Yesus Atau Nabi Isa Itu semua sudah tercatat Memang ada sejarah-sejarah Menyampaikan seperti itu Wow Jadi memang panjang sekali Mas Bahasannya Enggak Ya memang Kalau bicara mengejarnya Adalah ini rahasia Tuhan Betul Tuhan Maha bergendap Betul Mawjud Yang kita tidak mungkin Diskusikan gitu ya Tentang kemauan Yang penciptakan kita Betul Tetapi Bahwa ini mungkin Sebuah isyarat Tentang perjalanan Bumi Atau perjalanan hidup Padahal Bumi kita itu Bagian yang Sangat kecil Dari bimah sakti Bimah sakti seluruh Betul Alam semesta Alam semesta Oke Kalau nanya nanti Macam-macam itu berat Oke Jadi Kita gabungin aja Yang berat-berat Jadi satu Soalnya saya kadang Memikirnya adalah Dengan sedemikian Besarnya Ciptaan ilahi Kehidupan lain Di atas bumi Ditulis di Al-Quran Ada Tidak hanya manusia Apakah peristiwa Seperti ini Ada di tempat Yang lain Itu kadang Dalam pemikiran Oke Sekarang Bahwa memang Signing Tuhan Mulai lahirnya Ya Kalau kita bicara Mulai keperadaban Peradaban tersebut Jadi Cerita ini Memang sudah Diciptakan Memang Menariknya Diskusi sama Seniman Itu adalah Selalu seniman itu Punya angle yang lain Dalam satu hal Dan ketika kita Melihat ini kan Kita lihat Ada kejadian yang Sangat Trending ya Tadi di dunia ini Kemudian kita melihat Apakah ini Kalau seandainya Sebuah kayak Seri besar Apakah ini Cuma satu episode Di antara Betul Dan kita mulai Kadang-kadang bertanya juga Apakah ini Sutradaranya sudah Merancang semua ini ya Betul Tapi apapun itu Kalau bagi saya adalah Memang betul mas Yang paling penting Yang kita dapatkan Daripada setiap Kejadian-kejadian Yang Allah Tunjukkan kepada kita Itu adalah pelajaran Karena manusia ini kan Adalah memang Mahluk yang disuruh Untuk belajar Termasuk tentang Kejadian-kejadian yang sekarang Tentang Palestina Israel Dan seterusnya Kita disuruh belajar Belajar tentang apa Pertama Kita harus belajar Bahwa sejarah itu Penting banget Dalam kehidupan manusia Bahkan di dalam Al-Quran Secara langsung Al-Quran sampaikan Kalau engkau mau Mengetahui tentang masa depan Engkau harus mengetahui Tentang masa lalu Sebagai jawabannya Dan jawaban-jawaban Di masa depan itu Tergantung referensi kita Di masa lalu Nah itu adalah yang pertama Yang kedua Kita belajar tentang Kemanusiaan Bahwasannya ada banyak Orang-orang Yang mereka berdebat Tentang masalah sejarah Tentang ini tanah punya siapa Tapi mereka melupakan Hal yang pasti Yaitu adalah korban Terus bertambah Ya Ini yang Memang Udah Ustadz udah nyampe kesini ya Ya itu kan banyak pelajaran Betul ya Memang kan Kalau ambil hikmahnya Bahwa Ini adalah Sebuah Tulisan ilahi Atau maunya Allah Kalau kita bilang Mahunya Allah Mahunya Tuhan Biar semuanya Dapat gitu ya Betul Maunya Tuhan Bahwa Peristiwa ini adalah Sebuah gambaran Yang ditunjukkan Secara real Betul Bahwa Keturunan Adam Karena kita yakin Dengan kitab kita Bahwa Adam adalah Pertama kali Itulah manusia Lahir Bahwa peristiwa Peristiwa Seperti ini Akan terus Menemani dunia Artinya Menemani dunia Sampai ujungnya Sampai kiamatnya Betul Berarti Apakah Kalau saya baca Bahwa Salah satu tanda Kiamat Berdamainya Palestinian Dengan Munculnya Kedamaian Di Palestina Munculnya Kedamaian Beda dengan Munculnya Kedamaian Dengan merdeka Palestinian Betul Karena Palestinian pernah Merdeka 1948 Artinya Kemerdekaan Itu pun Bisa tercabik-cabik Artinya juga Bahwa Penjajahan Tidak pernah Selesai Ya benar Kalau Artinya Kalau diambil Bahasa Generalnya Tentang Kedalaman Pikiran Bahwa Tanda Dari Kemerdekaan Yang murni Dari Palestine Berdamainya Zionis Dengan Palestine Sampai Mungkin Palestine Itu menjadi Negara Yang maju Dan Meneran Itulah awal Atau Pemahanya Ustaz Apakah Dinyatakan Mereka Berdamai Dan Hidup Berdampingan Membagi Dengan Baik Tanah Itu Tanah Palestine Dengan Zionis Di Gaza Dan seterusnya Apakah itu awal Kiamat Apakah itu awal Kiamat Saya coba Rangkum dulu ya Pertama Palestine Tidak pernah Menjadi Sebuah Negara Dari Konsep Modern Nation State Itu Tidak pernah Menjadi Sebuah Negara Karena Dulunya Palestine Itu Hanyalah Sebuah Wilayah Baik Ketika Dia Dijamannya Romawi Lalu Dijamannya Usman Ini adalah Sebuah Wilayah Sampai Ketika 1948 Yang merdeka Adalah Justru Israel Jadi Israel Memberikan Proklamasi Kemerdekanya Itu 1948 Nah Kedepan Kemudian Apakah Akan Terjadi Perdamaian Atau Yang Dikatakan Yang Mendekati Kiamat Itu Perdamai Model Seperti Apa Nah Itu Coba Palestina Tidak Akan Pernah Itu Apakah Dikitab Atau Cuman Pandangan Manusia Nah Itu Adalah Sesuatu Yang Distate Dalam Cita-cita Negara Mereka Kalau Indonesia Punya UD45 Yang merupakan Cita-cita Dididikan Negara Indonesia Kalau Zionis Israel Itu Punya Cita-cita Negara Mereka Yaitu Mewujudkan Sebuah Tanah Bagi Orang-orang Yahudi Yang Mereka Sudah Gariskan Tanah Bahkan Tanah Yang Mereka Maksudkan Itu Bukan Hanya Palestina Yang Sekarang Tapi Sebagian Libanon Itu Mereka Klaim Tanah Mereka Besar Banget Dan Sebagian Daripada Mesir Sinai Itu Juga Termasuk Tanah Dan Sebagian Syam Surya Berarti Surya Pun Akan Punya Pikiran Yang Sama Mereka Next Kalau Dia Besar Disupport Amerika Disupport Oleh Sekutunya Dia Akan Sampai Ke Syam Next Libanon Surya Sampai Kesitu Makanya Mereka Ikut Dalam Perlawanan Betul Karena Dari Awal Mereka Sudah Statement Bahwasannya Yang kami Lakukan Adalah Gerakan Keagamaan Bahwa kami Yakin Ini adalah Tanah Kami Menurut Agama Kami Dan Kami Tidak Berhenti Sampai Itu Terjadi Maka Mereka Nolak Setiap Percobaan Perdamaian Pembagian Wilayah Dan Segala Mereka Menolak Semua Enggak Kalau kita Tarik Tadi Ustadz Bicara Menarik Bahwa ini Keagamaan Coba kita Study Keagamaan Taurat Taurat Awalnya Dari Taurat Zabur Zabur Taurat Injil Baru Al-Quran Apakah Di Zabur Penjelasan Ini ada Di Zabur Penjelasan Sebenarnya Penjelasan Ini Sudah Ada Memang Dari Zamannya Nabi Musa Nabi Musa Kan Bawa Taurat Setelah Nabi Musa Kemudian Membawa Bani Israel Pindah Ke tanah Terjanji Itu Lalu Kemudian Muncul Apa Namanya Nabi-nabi Yang lain Termasuk Daud Yang Bawa Zabur Itu Semua Tersudah Tertulis Memang Bahwasannya Itu adalah Tanah Mereka Bagi Urusan Mereka Tentunya Tapi Kita Balik Lagi Kalau Kita Bicara Tentang Masalah Fakta Yang Sekarang Terjadi Kalau Misalnya Kita Lihat Pada Sejarah Semua Sejarawan Tergantung Pada Referensi Yang Dia Gunakan Kalau Referensinya Adalah Alkitab Ya Pasti Nanti Akan Berkata Itu Sudah Tanah Mereka Dari Awal Tapi Kalau Referensi Al-Quran Jelas Berbeda Lagi Karena Sebenarnya Tidak Mau Masuk Mereka Kalau Melihat Pemahaman Pemahaman Yang Dimiliki Oleh Ulama Mereka Kalau Mereka Sebut Nabi Kalau Dia Berpegang Kepada Kitab Keaslian Mulai Zabur Taurat Injil Dan Al-Quran Pergeseran Pergeseran Yang terjadi Sampai Kesempurnaan Nabi Ke 25 Artinya Kalau Dia Turutin Ini Ngikutin Alurnya Tanpa Pemikiran Politik Ini kan Berarti Ada Unsur Politik Sudah Masuk Pada Saat Itu Kemurnian Ilahi Kan Gak Harus Begini Itu Mas Tapi Kita Sudah Tahu Mas Memang Kalau Mohon Maaf Di dalam Al-Quran Kita Tidak Pernah Dianjurkan Membenci Siapapun Termasuk Membenci Bani Israel Ataupun Yahudi Tapi Secara Sejarah Mereka Memang Sukanya Aneh Mas Sukanya Berkhianat Mereka Suka Membunui Nabi Nabi Mereka Sendiri Bahkan Banyak Yang Tidak Memahami Atau Melupakan Fakta Bahwa Yesus Atau Isa Itu Justru Dilaporkan Kepada Romawi Oleh Pendeta Pendeta Yahudi Oleh Rabbi Yahudi Ini kan Adalah Fakta Di dalam Kitab Mereka Juga Walaupun Sekali Lagi Kita Tidak Pernah Memerintah Untuk Membenci Siapapun Karena Banyak Fitnah Mas Islam Membenci Yahudi Bahkan Rasulullah Itu Punya Istri Orang Yahudi Nah Itu Bagaimana Mungkin Kita Membenci Orang Yahudi Kalau Kenapa Muda Zabur Akhirnya Lahir Taurat Lahir Injil Akhirnya Lahir Al-Quran Betul Dan Terus Ditulis Disitu Bahwa Lahirnya Nabi Muhammad Umur Dunia Tinggal Sepertiga Memang Ujung Dari Perjalanan Manusia Atau Perjalanan Semesta Ini Itu Benar Ya Kalau Secara Logika Seperti Itu Mas Karena Nabi Kalau Sudah Ditutup Itu Berarti Tugasnya Sudah Selesai Ibarat Kurikulum Pendidikan Ini Kurikulum Pendidikan Terakhir Artinya Berarti Sudah Selesailah Kemudian Tugas Para Nabi Di dunia Berarti Peradaban Sudah Mau Ditutup Peradaban Mau Ditutup Tapi Kalau Saya Lebih Berfokus Pada Apa Yang Kita Lakukan Karena Kita Gak Tahu Kapan Peradaban Itu Ditutup Berdamai Ya Coba Bahasa Berdamai Berdamai Dengan orang lain Berdamai Dengan keadaan Dan seterusnya Jadi posisinya Kalau itu diambil Posisi Tadi Berdamai Ini kan sudah Politik Berarti Kembali Bahwa Kesadaran Mulai Zabur Taurat Injil Dan Quran Semua Pelajaran-pelajaran Inti Manusia Is manusia Betul Kalau aku Lihat Ada Sebuah Tulisan Atau Malah Berita Di sana Kemarin Sebuah Mungkin Dibilangnya Rab Rabi Karena Bener-bener Dia kayak Tokoh Agama Tokoh Agama Rabi Kalau Dibilang Bahwa Kejadian Di Gaza Adalah Itu Manusia Dia akan Mengirim Bantuan Makanan Tapi Ini kita Bicara Tentang Hewan Kok sampai Sejauh Itu Seperti Apa Cerita Sampai Sedalam Itu Ada Beberapa Keyakinan Ekstrim Mas Bahwasanya Selain Daripada Yahudi Itu Kelas Bawah Itu Keyakinan Ekstrim Makanya Ketika Mereka Ketemu Dengan Orang-orang Nazi Orang Nazi Juga Punya Keyakinan Yang Sama Bahwa Kami Adalah Ras Ras Paling Unggul Maka Terjadilah Yang Namanya Problematika Besar Tapi Ada Yang Menarik Mas Yang Disamakan Oleh Karen Armstrong Ini Menarik Banget Langkah Pertama Untuk Bisa Melakukan Kerusakan Besar Di Muka Bumi Itu Adalah Dehumanisasi Yaitu Adalah Menjadikan Manusia Bukan Manusia Contoh Misalnya Mereka Bukan Manusia Mereka Cuma Monyet Yang Berkembang Tapi Nggak Nyampe Ke Manusia Jadi Mereka Cuma Monyet Yang Nggak Berkembang Dari Monyet Makanya Orang Bilang Ras Hitam Itu Monyet Yang Nggak Jadi Manusia Itu Makanya Orang Menjustifikasi Orang-orang Kulit Putih Menjustifikasi Orang-orang Kulit Hitam Sebagai Buddha Ini Dehumanisasi Atau Ada Yang Mengatakan Mereka Bukan Mereka Bukan Manusia Mereka Dikatakan Kemarin Pembantaian Di Gaza Itu Dilakukan Oleh IDF Sendiri Mengatakan Bahwa Yang kami Hadapi Itu adalah Human Animal Mereka Katakan Manusia Binatang Nah Ini Dehumanisasi Jadi Mas Kira-kira Gini Orang Nyembeli Ayam Dengan Nyembeli Manusia Nggak Ada Bedanya Karena Sudah Terjadi Dehumanisasi Nah Ini Yang Terjadi Di Setiap Peradaban Manusia Ketika Manusia Dikecilkan Maka Dia Boleh Untuk Dibunuh Maka Dia Boleh Untuk Dikurung Maka Dia Boleh Dipukul Maka Israel Sampai Sekarang Selalu Melakukan Dehumanisasi Itu Hamas Menjadikan Sipil Sebagai Tameng Manusia Di bawah Rumah Sakit Jadi Boleh Kalau Begitu Yang Unik Adalah Diskusinya Ini kan Kita Di era Modern Era Yang Sudah Menyatakan Manusia Memimpin Dunia Betul Kita Udah Punya Perserikatan Bangsa Bangsa Dan Itu Diisi Oleh Berbagai Etnis Dan Berbagai Agama Yang Lahir Di Bumi Berarti Pemahaman Tentang Humanisasi Atau Kebaikan Universal Artinya Gak Berjalan Ada Satu meme Bagus Banget Di Instagram Di Dunia Medsos Sekarang Ini Memenya Mewakili Gen Z Dan Gen Millenial Mereka Bilang Gini Kalau Hidup Tidak Berharga Maka Ingatlah Masih Ada PBB Karena Itulah Orang Bilang PBB Untuk Apa Mereka Kumpul Jadi Satu Mereka Menghabiskan Dana Yang Banyak Mereka Ngomong Tentang Segala Idealisme Tapi Kemunafikan Di Depan Mata Mereka Justru Diam Yaitu Apa Palestina Tapi Yang Justru Kita Katakan Apakah Itu Sesuatu Yang Aneh Enggak Si Itu Expected From PBB Kenapa Expected Karena PBB Yang Dari Awal Memerdekakan Israel Mengakui Kemerdekaan Israel Dan Membuat Palestina Menjadi Statless Sampai Dengan Saat Ini Nah Ini Yang Kemudian Kita Katakan Bahwa PBB Itu Bidannya Israel Maka Sampai Ujung Dunia Pun PBB Tidak Akan Pernah Untuk Memberikan Sanksi Memberikan Sebuah Tindakan Tegas Bagi Israel Karena Secara Sejarah Dia Yang Munculin Nggak Mungkin Dia Ngapain Adanya Sendiri Itu Secara Sejarah Dan Memang Secara Fakta Jelas Ini Peristiwa Seperti ini Menjadi Ketakutan Seluruh Negara Berkembang Nah Itu Dia Mas Saya Kemarin Ditanya Mas Ini Sampai Kapan Dunia Akan Berakhir Udahlah Kita Damai Dulu Bagi Dua Wilayah Itu Two State Solutions Cuma Saya Sampai Begini Pertama Adalah Yang Menolak Two Karena Itu Bertentangan Dengan Cita-cita Negara Mereka Yang Kedua Adalah Masalahnya Kalau Dipakai Two State Solutions Itu Akan Menjadi Contoh Seperti Mas Anang Bilang Tadi Contoh Bagi Semua Negara Khususnya Negara Berkembang Terketir Kenapa Ternyata Kita Bisa Kita Kita Aneksasi Orang Kita Gebukin Orang Sampai Ratusan Tahun Setelah Itu Paling Ujung Apes Bagi Dua PBB Sebenernya Pemahaman Seperti Sudah Ramai Banget Mas Di Barat Cuma Orang Indonesia Kadang-kadang Belum Mendiskusikan Di Barat Di Tahun Ini Mereka Bilang Media Itu Pertama Kalinya Kalah Dengan Netizen Media Bahwasannya Netizen Sudah Punya Akun Masing Masing Oke Ustaz Sebetulnya Kalau melihat Pergerakan Yang Terjadi Di Internal Negara Israel Sebetulnya Antara Zionis Dengan Israel Itu kan Beda Israel Zionis Sama Yahudi Itu Berbeda Yahudi Dengan Yahudi Ini kan Sebuah Ras Yahudi Sebagai Sebuah Ras Dia Ada Keyakinan Berbeda Ada Keyakinan Dia Sebagai Agama Yahudi Ada Yang Jadi Kristen Ada Yang Jadi Muslim Ada Sedangkan Zionis Ini Lebih Kepada Sebuah Gerakan Ultra Ultra Apa Ya Ultra Rasis Dia Menginginkan Bahwa rasnya Jadi Pemimpin Dia Mengusahakan Tekst-tekst Di masa lalu Untuk menjadi Pembendaran Bahwa mereka Harus Melakukan Perkara-perkara Yang mereka Kira Baik Tapi Itu Sebenarnya Menjahati Orang-orang Sebagai Contoh Di bulan Ini Mereka Bilang Bahwa Kami Tidak Bisa Menghindarkan Kolateral Tapi Yang Mereka Bunuhin Mas 5.000 Itu Anak-anak Dan Coba Mati Itu Kan Orang Tagar Black Lives Matter Ini 5.000 Orang Anak-anak Masa Kolateral Damage Padahal Mereka Sudah Israel Sudah State Bener-bener Bahwa Kami Akan Target Sekolah Kami Akan Target Rumah Sakit Dan Ini Dibiarkan Saja Oleh Dunia Ini Problematika Luar Biasa Nah Pertanyaannya Adalah Apakah Beda Antara Israel Dan Yahudi Beda Israel Adalah Entitas Sebuah Negara Yang Kita Benci Bukan Yahudinya Yang Kita Benci Adalah Entitas Yang Melakukan Keburukan Ini Berarti Pergerakan Zionis Artinya Zionis Pergerakan Kelompok Betul Pergerakan Kelompok Artinya Itu Ya Mungkin Dibilang Yahudi Garis Keras Yahudi Garis Keras Itu Kan Kayak Begitu Kan Ada Di Kita Di Semua Tempat Ada Makanya Salah Satu Ciri Pendewasan Adalah Menerima Manusia Sebagai Manusia Oke Kalau Bicaranya Begitu Diskusinya Jadi Menariknya Begini Kalau Ekstrimis Ekstrimis Itu Pemikiran Pikiran Yang Seperti Itu Ada Dimanapun Berarti Juga Membahayakan Makanya Dia Lahir Itu Di Tempat Lahir Akhirnya Lahir Juga Ekstrimis Yang Satu Ngomong Tentang Yahudi Yang Satu Tentang Mungkin Ngomong Tentang Muslim Terjadilah Kekerasan Kekerasan Kelompok Kelompok Itu Apakah Bisa Dibilang Terus Kalau Hamas Sendiri Dari Sejarah Itu Sebenarnya Di Islam Itu Gerakan Seperti Apa Kalau Di Dalam Islam Kita Menulai Hamas Adalah Gerakan Perlawanan Atas Respons Jadi Mereka Bukanlah Sebu Aksi Tapi Respons Terhadap Penjajahan Nah Gerakan Ini Sama Gerakan Di Penegoro Ketika Melawan Penjajah Sama Seperti Sultan Agung Ketika Dia Melawan Penjajah Artinya Kita Bisa Melihat Hamas Tidak Akan Ada Kalau Tidak Menjadi Respons Daripada Gerakan Orang Israel Kok Terus Gede Makanya Kalau ada Orang Bilang Wah Ini Antara Israel Dan Hamas Tidak Juga Sebenarnya Karena Israel Buat Masalah Disitu Semenjak Deklarasi Balfor Artinya Dari 20 Sampai 87 Ini Apa Namanya Kalau Hamas Belum Ada Tetap Namanya Pendudukan Perampokan Penjarahan Wilayah Berarti 1948 Itu Israel Merdeka Hamas Berulah 1987 Intifado Jadi Ada Jauh Sekali Ada Rentang Yang Sangat Jauh Yang Perlu Dibahas Disitu Jadi Sebenarnya Bukan Tentang Urusan Hamas Soalnya Aku Kalau Melihat Berita Berita Internasional Maupun Ya Di Dalam Negeri Sampai Disini Pun Ada Pergerakan Sama Di Indonesia Tidak Mungkinan Bahwa Kita Kemarin Ada Diskusi Sampai Dibuka Di Televisi Ada Yang Berpikir Tentang Bagaimana Berpihak Disitu Dan Berpihak Disini Bahwa Dianggap Hamas Juga Biang Keladi Setuju Kalau Kita Bilang Hamas Biang Keladi Berarti Kita Harus Konsisten Berarti Kita Bilang Sultan Sultan Agung Itu Biang Keladi Karena Bagi Belanda Sultan Agung Teroris Bagi Belanda Diponegoro Menyusahkan Banyak Sekali Menghabiskan Uang Belanda Dan Banyak Sekali Menghasilkan Korban Dari Pihak Belanda Makanya Dari Dulu Indonesia Diangkat Menjadi Hindia Belanda Kolonisasi Daripada Belanda Berarti VOC Bawa Misi Daripada Belanda Dalam Sejarah Dulu Kita Bahas Tentang 3G Bahwa Saya Satu kapal Membawa Tiga Misi Gospel Glory Mereka Bawa Misionaris Mereka Bawa Pedagang Mereka Bawa Bagian Daripada Negara Imperialisme Nah Karena Itulah Di Indonesia Tidak Bisa Dipisahkan Daripada State Juga Yaitu Belanda Yang Melakukan Imperialisasi Terhadap Indonesia Maka Muncul Respon Responnya Adalah Sultan Agung Responnya Adalah Diponegoro Berarti Bahwa Ini Adalah Bagian Ini Sebetulnya Lahirnya Hamas Adalah Respon Karena Banyak Pemahaman Yang Takutnya Keliru Tentang Hamas Ini Takutnya Tapi Kalau Melihat Sampai Ada Pergerakan Berikan Lawanan Pikiran Dianggap Bahwa Mereka Bergerak Secara Pikiran Bahwa Hamas Ada Lebih yang Keladi Juga Dibilang Makanya Peristiwa Ini Terjadi Akibat Hamas Menyerang Gara-gara Peristiwa Waktu itu Ramadan Ramadhan Gila Lo Ngehargain Agama Ini Makanya Ketika Ada Orang Bilang Hamas Yang Mulai 7 Oktober Saya Bilang Berarti Jangan-jangan Kamu Baru Memperhatikan Masalah Palestina Tahun 2023 Sementara Ada Banyak Sekalir Rentang Waktu Jumlah Korban Pembantaian Yang Kita Nggak Bisa Menutup Mata Dari Situ Betul Jadi Itulah Awal Jadi Tidak Bisa Dibilang Bahwa Hamas Ada Yang Keladi Sama Kayak Gini Mas Ada Belanda Bikin Film Tentang Penyerangan Batavia Oleh Sultan Agung Cuma Nggak Dikasih Motif Tiba-tiba Sultan Agung Nyerang Batavia Terus Hancur Seolah Batavia Punya Belanda Dan Sultan Agung Radikalis Dari Mana Jadi Ini Bentuk Respon Saja Film Avatar Avatar Pertama Kita Nonton Ini Ada Orang Orang Yang Tidak Ngerti Peradaban Orang Tiba-tiba Nyerang Pasukan Yang Sudah Modern Ternyata Kita Tau Ceritanya Yang Ganggu Siapa Ujung Jadi Kalau Melihat Terus Cerita Kita Tarik Lagi Bahwa Ini Pergerakan Pikiran Dengan Pikiran Akhirnya Terjadi Gerakan Benar-benar Manusia Dengan Manusia Dan Perang Ini Dibilangnya Perang Ini Murni Perang Bagi Saya Bukan Perang Tapi Pembantaian Pembantaian Dibilang Perang Genoside Sama-sama Punya Punya Standing Satunya Kemudian Punya Symetric War Orang Bilang Ini Kalau Mau Dikatakan Perang Pun Ini Asymetric War Ini Adalah Sesuatu Yang Bukan Diminta Oleh Hamas Tapi Hamas Menjadi Respons Atas Pembantaian Dilekkan Oleh Israel Makanya Kalau Pemahaman Pemahaman Ini Dimiliki Secara Kebaikan Universal Harusnya Kan Ada Kalangan Intelektual Gak Tau Mungkin Ustadz Pasti Sudah Punya Jaringan Untuk Diskusi Tentang Hal Ini Karena Pemahaman Ustadz Sangat Dalam Berarti Kan Ustadz Punya Jaringan Internasional Maupun Dalam Negeri Untuk Mengajak Pemerintah Melakukan Tindakan Politik Yang Damai Untuk Menjadi Wasit Yang Murni Baik Kepada PBB Maupun Kepada Dunia Betul Menurut Ustadz Sebetulnya Bagaimana Respon Indonesia Sendiri Secara Pemerintah Terhadap Kejadian Ini Respon Indonesia Bagus Ya Saya Pikir Beberapa Kali Terakhir Kali Presiden Jokowi Kan Pergi Ke Jobiden Presiden Inggris Yang Terakhir Kemarin Menyampaikan Tentang Masalah Ini Walaupun Dicuekin Sama Presiden Tapi Udah Gak Apalah Yang Ada Usaha Dan Itu Sudah Sangat Bagus Menlu Kita Dengan Nyata Mengatakan Bahwa Israel Penjajah Dan Harus Angkat Kaki Namanya Penjajahan Maka Kalau kita Mau Jujur Pertama Kita Harus Tahu Dulu Kita Harus Memurnikan Pikiran Kita Dan Melihat Secara Jelas Ini Permasalahan Apa Nah Kalau Kita Sudah Tahu Ini Permasalahan Apa Setidak Itu Sudah Menjadi Setengah Daripada Diskusi Kita Kedepan Nah Maka Kalau Kita Lihat Secara Jelas Ini Masalah Gak Ada Sebelum Inggris Memperbolehkan Israel Untuk Pergi Kesana Pada Tahun 1920 Dengan Keputusan Dari Liga Bangsa Bangsa Nah Setelah Liga Bangsa Bangsa Digantikan Oleh PBB Karena Penguasa Dunia Sudah Berubah Dari Inggris Kepada Amerika Maka Amerika Yang Memberikan Jaminan Itu Bahkan Menuntun Orang-orang Israel Untuk Mendapatkan Settlement Di Palestina Nah Berarti Kalau Ini adalah Awal Masalahnya Berarti Harus Dicabut Dulu Akar Masalahnya Ini Baru Masalahnya Bisa Selesai Kalau Enggak Enggak Akan Bisa Selesai Walaupun Kita Mengatakan Sesuatu Dengan Dibunggu Sebagai Perdamaian Contoh Kalau Kita Enggak Jernih Dalam Lihat Masalah Terus Kita Bila Udah Dua Dua Ini Damai Aja Israel Gak Mau Mas Pertama Israel Gak Akan Mau Kedua Palestina Tanahnya Akan Tetap Diambil Jadi Posisinya Hari Ini Memang Mereka Tidak Ingin Mereka Gak Mau Mereka Gak Mau Damai Mereka Mau Mewujudkan Cita-cita Negeri Mereka Yang Zionis Itu Makanya Kalau Kita Mau Lihat Seperti Apa Cita-cita Mereka Silahkan Baca Buku Der Judenstad Tulisan Memang Pendiri Zionis Itu Sendiri Teodor Hazel Disitu Sudah Jelas Disampaikan Bahwa Mereka Menginginkan Wilayah Yang Mereka Sebut Dengan Israel Raya Itu Jadi Mereka Gak Kompromis Tentang Itu Terus Kita Orang-orang Luar Tiba-tiba Mau Kompromis Dengan Orang Yang Gak Kompromis Sama Sekali Nah Harusnya Amunet PBB Kalau Dia Jujur Dan Kalau Dia Tidak Berpihak Kepada Siapapun Dia Akan Bilang Lu Cari Di Tempat Yang Lain Kenapa Harus Disitu Banget Kalau Lu Mau Punya Negara Betul Kita Tidak Setuju Dengan Pembunuhan Ataupun Genosida Manapun Termasuk Yang Dialami Oleh Orang-orang Yahudi Atau Orang-orang Semit Tapi Kita Juga Tidak Bisa Untuk Melihat Kondisinya Kenapa Itu Masalah Lu Dipindah Ke Orang Lain Gara-gara Lu Mudian Broken Home Lu Buat Orang Lain Jadi Broken Home Juga Kan Gak Boleh Kalau Lu Broken Home Masalah Kita Atur Seperti Apa Lihat Akar Masalah Susah Memang Susah Politik Kalau Melihat Gerakan Yang Ada Di Indonesia Bagaimana Masyarakat Kita Yang Sudah Mulai Melihat Bahwa Ini Harus Bisa Selesai Kita Negara Muslim Terbesar Di Indonesia Tidak Hanya Pemerintah Tapi Masyarakat Langsung Menrespon Aktif Agresif Juga Seberapa Efektif Dengan Pergerakan Bahwa Kita Memboykot Produk Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Oke Pertama Saya jelasin Tentang Politik Tadi Menarik Karena Orang Indonesia Kebanyakan Melihat Politik Sesuatu Yang Kotor Sesuatu Yang Buruk Padahal Sebenarnya Tidak Sebenarnya Sehingga Ketika Dikatakan Ini Bukan Masalah Agama Tapi Masalah Politik Saya Ingin Jelasin Dua Hal Pertama Di Dalam Islam Semua Masalah Agama Semua Hal Harus Dilihat Agama Termasuk Politik Nah Maka Menarik Politik Dalam Definisi Islam Politik Dalam Definisi Islam Adalah Dia Mengurus Urusan Umat Baik Dalam Maupun Luar Negeri Berarti Memang Nah Ini Menarik Juga Karena Tugas Para Nabi Ternyata Itu Siasa Dalam Bahasa Indonesia Adalah Politik Dari Bahasa Arab Tugas Para Nabi Adalah Politik Dia Mengurus Urusan Manusia Nah Pertama Adalah Bahwa Semua Masalah Termasuk Politik Itu Diurus Diatur Di dalam Islam Yang Kedua Adalah Politik Itu Memang Cara Untuk Penyelesaian Nah Termasuk Bagian Daripada Politik Islam Dalam Menyelesaikan Permasalahannya Adalah Satu Mengetahui Masalah Yang Sebenarnya Yang Kedua Melakukan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Sekarang Yang Berikutnya Adalah Memberitahu Idealisme Yang Harus Dilakukan Seperti Apa Nah Yang Pertama Sudah Kita Bahas Boykot Boykot Adalah Sesuatu Yang Bisa Kita Lakukan Sekarang Walaupun Bukan Solusi Makanya Saya Selalu Bila Boykot Itu Bukan Solusi Bisa Boykot Semuanya Lo Masih Pake Instagram Lo Masih Pake Facebook Lo Masih Pake Handphone Iphone Dan Seterusnya Dan Itu Semua Ada hubungannya Dengan Israel Saya bilang Iya Tapi Saya tidak membuat Diri saya Stres Sendiri Saya memilih Diri saya Tenang Daripada Saya bermasalah Sama Orang Mendingan Saya bermasalah Sama Diri Sendiri Mendingan Saya bermasalah Dengan Orang Lain Karena Kalau Bermasalah Orang Lain Ada Istirahatnya Mas Kalau Bermasalah Sama Diri Kita Tidur 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 Bagaimana Bagaimana Bisa Tidur Kalau Kita Tahu Apa Yang Kita Beli Atau Apa Yang Kita Konsumsi Dan Kita Masih Bisa Untuk Memilih Yang Lain Untuk Membeli Yang Lain Itu Berkontribusi Sedikit Banyak Kepada Pembunuhan Yang Ada Pada Saudara Saudara Kita Saya Gak Mau Maka Saya Boykot Yang Bisa Saya Boykot Maka Saya Sampai Dalam Posting Saya Bawa Aku Berikhtiar Terhadap Itu Dan Saya Posting Saya Bila Kita Jangan Ngejudge Orang Lain Bahwa Boykot Itu Gak Semua Orang Juga Bisa Dengan Kemampuan Kita Kemampuan Kita Belum Tentu Kemampuan Orang Lain Ada Orang Lain Yang Gak Bisa Boykot Secara Yang Kita Lakukan Juga Kita Gak Bisa Salahkan Karena Ini Memang Bukan Kita Niatkan Jadi Solusi Karena Ini Cuma Langkah Kedua Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Ketenangan Diri Kita Secara Pribadi Nah Yang Ketiga Bagaimana Solusi Totalnya Nah Solusi Totalnya Maka Kita Bahas Bahwa Sampai Di saat Ini Mas Kita Belum Melihat Ada Niat Baik Daripada Orang Israel Untuk Mendengarkan Seperti Perjanjian Seperti Negosiasi Komunikasi Dan Segala Macem Padahal Ini Yang Kita Bangun Di Indonesia Mas Kalau Mas Tadi Sampaikan Apa Yang Kita Bangun Di Indonesia Kita Berkali Kali Bilang Kunci Daripada Kesepamahaman Itu Adalah Komunikasi Setidaknya Kalaupun Kita Tidak Setuju Kita Sama Sama Tahu Kenapa Kita Berlainan Pendapat Itu Bagisnya Sebuah Kedewasaan Dan Tidak Ada Masalah Dan Kita Sudah Bersepakat Separah Apapun Kita Berbeda Pendapat Kita Tidak Pakai Anarkisme Karena Itu Dilarang Di Dalam Agama Manapun Karena Itulah Kalau Kita Lihat Solusi Yang Hakiki Berarti Kalau Mereka Menggunakan Fisik Harusnya Mereka Digunakan Fisik Sebenarnya Contoh Misalnya Dan Ini Bukan Perkara Yang Aneh Karena PBB Juga Punya Pasukan Perdamaian Mas Nah Iya Kalau Kita Bicara Instrumen PBB Instrumen PBB Ini Kan Instrumen 193 Negara Tapi Kan Ini Sudah Tidak Diindahkan Sama Sekali Bahkan Bukan Enggak Diindahkan Mas Yang Terjadi Adalah Amerika Inggris Ngerahin Pasuk Malah Dia Bantuin Sana Makanya Sebenarnya Kalau Kita Lihat Pada Akar Masalah Akar Masalah Palestina Ini Terjadi Usmani Nah Sehingga Tercerai Berilah Kemudian Wilayah Wilayah Mereka Dan Orang Orang Yang Dizolimi Nah Harusnya Kembali Lagi Kesadaran Kau Muslim Sekarang Udah Banyak Mas Orang Menyadari Memang Orang Islam Tidak Bersatu Kalau Orang Islam Tidak Bersatu Kejadinya Sekarang Arab Dideket Situ Arab Saudi Disitu Irak Disitu Tapi Embargo Minyak Arab Maroko Dan Seterusnya Juga Setuju Tidak Berani Mengembargo Israel Itu Maksudnya Mas Artinya Sebenarnya Perang Itu Bukan Terjadi Di Gaza Tapi Perang Terjadi Di luar Gaza Menurut Saya Maka Wajar Ketika Tentara Izuddin Al-Qosam Berkata Bukan Gaza Yang Dikuasai Oleh Israel Tapi Dunialah Yang Dikuasai Oleh Israel Sementara Gaza Merdeka Karena Terbukti Di dunia Yang lain Selain Gaza Mereka Punya Resources Mereka Bisa Melawan Sesuatu Tapi Mereka Tidak Mau Melakukan Ini Bisa Jadi Perang Salib Yang Kedua Perang Salib Itu Adalah Term Yang Sudah Disampaikan Bahkan Ketika George Bush Menyerang Iraq Dia Katakan Ini Perang Ini Perang Ini Perang Perang Dia Bila Ini Definisi Perang Salib Padahal Kita Tidak Pernah Pakai Perang Salib Dalam Hal Tapi Apakah Ini Yang Terjadi Perang Salib Karena Sebenarnya Yahudi Itu Bukan Kristen Walaupun Kristen Sekarang Menyukung Yahudi Kan Yang Perang Salib Kristen Tapi Bukan Yahudi Kalau Yahudi Kita Tidak Tau Perang Apa Tapi Bisa Jadi Apa Namanya Problem Itu Dipicu oleh Perkara Perkara Yang Sangat Penting Seperti Saat Ini Orang Perang Dunia Pertama Perang Dunia Kedua Kalau Kita Selagi Balik Ke sana Artinya Persatuan Umat Muslim Ini Akan Memberikan Sebuah Kekuatan Dan Kekuatan Ini Bisa Menyelesaikan Permasalahan Tanpa Konflik Kalau Kuat Contoh Mas Tapi Apa Nggak Dalam Pikiran Mereka Juga Sama Bahwa Kalau Mereka Kuat Kita Yang Dihabisin Dia Nah Ini Yang terjadi Sekarang Yang terjadi Sekarang Begitu Dia Berpikir Sama Selalu Akan Ada Begitu Nah Makanya Harus Yang terjadi Yang megang Kekuatan Harus Yang waras Mas Makanya Kan Saya Dibilang Begini Oke Kita Lihat Kalau Semua Bersikir Dengan Cara Yang Sama Bukankan Violence Akan Menghasilkan Violence Yang Lain Sebenarnya Kalau Dia Bilang Bahwasannya Tanah Palestina Atau Baitul Maqdis Adalah Tanah Konflik Sebenarnya Nggak Begitu Mas Karena Saya Sampai Fakta Mas Kita Lihat Pas Islam Aja Ketika Islam Muncul Islam Muncul Ketika Tanah Palestina Atau Baitul Maqdis Dikuasai Oleh Romawi Akhirnya Rasul Membuat Rencana Besar Untuk Membebaskan Baitul Maqdis Akhirnya Bebas Baitul Maqdis Pada Tahun 638 Di Tangan Umar Bin Khattop 638 Sampai 1099 Mas Itu Berarti Sekitar 600 Sampai 1100 Sekitar 500an Itu Itu Damai Mas Total Damai Semua Boleh Beribadah Disana Orang Kristen Boleh Oh Pernah Terjadi Bahkan Sebelum Dibebaskan Umar Mikhotop Yahudi Dilarang Pergi Ke Baitul Maqdis Sama Romawi Karena Mereka Bikin Masalah Terus Bikin Pemberontakan Terus Jadi Yang nge-ban Yahudi Kesana Bukan Kita Mas Tapi Romawi Nah Setelah Kita Menguasai Justru Yahudi Boleh Datang Kesana Siapapun Boleh Datang Kesana Karena Umar Bilang Ini Tanah Bagi Orang Orang Yang Memang Menyebab Pada Allah Apapun Cara Mereka Baik Itu Kristen Baik Itu Yahudi Mereka Semua Diterima Disana Berarti 500 Tahun Kemudian Damai Muncul Perang Salib 1098 1099 Mereka Menguasai Baitul Maqdis Sampai 1187 Ketika Salahuddin Al-Ayubi Sekitar Hampir 100 148 Itu Juga Damai Atau Sampai 1917 Lah Itu Berarti 500 Atau 600 Tahun Bahkan Berarti 1100 Tahun Mas Itu Baitul Maqdis Aman Siapa Yang Mimpin Kita Orang Muslim Menunjukkan Bagaimana Baitul Maqdis Bisa Aman Selama 1100 Tahun Nah Cuma Sampai Di Tanggan Mereka Jadi Masalah Lagi Maka Ulama Mengatakan Gini Ini bukan Kritik Keluar Ini Kritik Kedalam Kritik Kedalam Kedalam Adalah Salah Orang Muslim Kenapa Begitu Kamu Lemah Kamu Gak Bisa Ngatur Kebaikan Kamu Gak Bisa Nunjukkan Kedamaian Itu Kayak Apa Karena Kamu Lemah Tapi Kalau Kamu Kuat Kamu Bisa Mencontohkan Baitul Maqdis Jadi Percontohan Kedamaian Di Seluruh Dunia Maka Orang Bila Lihat Lihat Baitul Maqdis Itu Kalau Muslim Lagi Kuat Nah Tapi Kalau Muslim Malam Mas Kita Gak Bisa Nyontohan Kebaikan Politik Lagi Politik Memang Bagian Daripada Islam Sama Kayak Gini Mas Kalau Mas Anang Sakit Orang Orang Nanti Gak Ada Contoh Misalnya Siapa Yang Bisa Bikin Lagu Bagus Di Indonesia Kan Gitu Sedangkan Yang Orang Bisa Bikin Lagu Bagus Bertanggung Jawab Tentang Masalah Bagus Dalam Hal Misalnya Seni Suara Misalnya Sama Kayak Orang Muslim Karena Mereka Satu-satunya Memiliki Instrumen Kedamaian Yang Sudah Pernah Dipraktekan Maka Mereka Harus Untuk Kuat Berpolitik Dan Kuat Karena Mereka Punya Instrumen Itu Yang Lain Saya Gak Tahu Tapi Setahu Saya Islam Yang Punya Instrumen Itu Contoh Mas Islam Adalah Satu-satunya Agama Yang Menyuruh Untuk Perang Jihad Karena Itulah Islam Adalah Satu-satunya Agama Yang Mengatur Jihad Harusnya Seperti Apa Sehingga Ada Batasnya Sedangkan Agama-agamanya Saya Gak Lihat Ada Aturan-aturan Dalam Berjihad Seperti Apa Sehingga Kalau Misalnya Dia Perang Dia Gak Ada Aturan Dia Boleh Berbuat Apapun Karena Di Dalam Agamanya Tidak Ada Aturan Tapi Di Dalam Islam Mustahil Orang Menyepakati Boleh Membunuh Wanita Dan Anak Itu Mustahil Tidak Ada Kemudian Di Dalam Islam Seperti Itu Anak Anak Wanita Tidak Boleh Untuk Dibunuh Misalnya Ada Orang Yang Masuk Satu Tempat Gak Boleh Di Bumi Hanguskan Dan Segala Macem Etika Perang Itu Cuma Tertulis Sudah Ada Rasul Sendir Yang Jangan Ganggu Anak Jangan Ganggu Orang Biasa Dipakai Oleh Orang Untuk Berteduh Jangan Di Apakan Jangan Jadi Itu Sebuah Etika Sangat Luar Biasa Dan Itu Yang Dipraktikan Oleh Orang Muslim Selama Mereka Hidup Walaupun Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Mas Bilang Ada Islam Orang Muslim Yang Ekstrim Ada Orang Muslim Yang Mungkin Klee Batas Ya Semua Orang Juga Punya Dan Kita Semua Bertempur Terhadap Hal-hal Yang Ekstrim Seperti Itu Wow Makanya Repotnya Ini Gimana Ngadapin Ini Bukan Masalah Mereka Ini Udah Masalah Dunia Benar Mas Karena Ini Menjadi Percontohan Bagi Dunia Kalau Andaikan Dunia Gagal Untuk Menjaga Keadilan Di Baitul Makdis Sebagaimana Yang Kau Muslimin Pertontonkan Untuk Menjaga Keadilan Itu Maka Tidak Ada Keadilan Di Dunia Itulah Kenapa Mas Al-Quran Bilang Satu Orang Yang Nyawanya Hilang Tanpa Sesuatu Yang Benar Maka Itu Seperti Menghilangkan Seluruh Nyawa Manusia Dan Menyelamatkan Satu Nyawa Itu Seperti Menyelamatkan Seluruh Nyawa Dan Kita Al-Quran Tidak Mengatakan Menyelamatkan Satu Muslim Tapi Menyelamatkan Satu Manusia Kebaikan Universal Karena Menyelamatkan Satu Nyawa Menjadi Contoh Bagi Orang Menyelamatkan Yang Lain Dan Membunuh Satu Nyawa Tanpa Ada Alasan Yang Benar Itu Menjadi Contoh Bagi Orang Untuk Bisa Melakukan Hal Yang Serupa Nah Itu Yang Kita Nggak Mau Nah Ini Makanya Bukan Masalah Indonesia Tapi Bukan Masalah Baytul Maqdis Palestina Tapi Masalah Dunia Tapi Saya Pengen Memesankan Gini Mas Sulit Bukan Berarti Tidak Harus Dilakukan Mewajibkan Hanyalah Merespons Terhadap Keadaan Itu Jadi Bukan Perdamaian Yang Kita Kejar Mas Bukan Perdamaian Yang Kita Inginkan Tapi Respons Kita Terhadap Apapun Respon Kita Ketika Ada Perang Respon Kita Ketika Ada Kedamain Itu Yang Menjadi Kewajiban Seorang Muslim Berarti Sudah Perjalanan Ini Sudah Makanya Dibilangnya Rumit Dibilangnya Sulit Karena Mereka Udah Justru Sekarang Mereka Yang Tidak Berpikir Secara Manusia Ya Itu Memang Seperti Mas Makanya Kalau Kita Lihat Gini Mas Orang Yang Belum Nikah Bilang Nikah Rumit Mas Orang Yang Sudah Nikah Mumat Gak Si Sebenernya Kita Yang Belum Nikah Ada Orang Jomblo Ngeliat Nikah Mereka Juga Rumit Ini Gimana Cara Ngasih Makan Orang Tapi Kita Yang Sudah Nikah Makanya Sebenernya Bukan Kondisi Tapi Adalah Pelajaran Makanya Saya Sering Ngomong Pada Orang Yang Nanya Kita Harus Ngapain Kita Harus Donasi Kita Doa Terus Ngapain Saya Bilang Berkacalah Pada Rasulullah Rasulullah Itu Turun Surat Atin Tadi Mas Yang Kita Bahas Di Awal Itu Masa Kelima Setelah Kenadian Dan Rasul Menggunakan Waktunya Selama 14 Tahun Untuk Sudah Bener-bener Semangat Kalian Gak Ngerti Caranya Nah Jadi Belajarlah 14 Tahun Belajar Dua Tahun Negosiasi Politik Dua Tahun Jihad Visabilillah Berarti Jihad Cuma Dua Tahun Negosiasi Politik Cuma Dua Tahun Mengirimkan Utusan Dan Segala Macem Tapi Belajarnya 14 Tahun Mas Padahal Itu Yang Ngajarin Rasulullah Mas Yang Yang Ngajarin Kalau Felix Jelas Lebih Lama Karena Yang Ngajar Bukan Rasulullah Yang Diajarin Bukan Para Sahabat Pergerakan Felix Sekarang Ustaz Felix Untuk Melihat Kejadian Ini Dari Indonesia Dengan Teman-teman Sudah Seperu Besar Gerakan Kita Sudah Konfirmasi Kepada Orang-orang Yang Ahli Dan Faham Di Bidangnya Karena Kita Sebagai Orang Yang Bodoh Dalam Masalah Ini Kita Merasa Kita Tidak Boleh Berfatwa Sembarangan Ataupun Mengambil Laka Sembarangan Maka Kita Nanya Pada Orang-orang Sudah Belajar Salah Satu Adalah Profesor Abdul Fattah El Awaisi Dia Seorang Penduduk Dari Palestine Lalu Kemudian Dia Mempelajari Selama 40 Tahun Lebih Daripada 40 Tahun Dan Mendapatkan Delar Profesor Di Bidang Ini Lalu Kemudian Dia Mengatakan Apa Yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Apa Palestina Seperti Apa Keutamaannya Seperti Apa Sejarahnya Belajar Dulu Dari Belajar Ini Nanti Donasi Kalian Akan Naik Level Bukan Hanya Bukan Hanya Kemanusian Tapi Naik Level Jadi Pahala Bukan Hanya Amal Amal Yang Baik Tapi Amal Yang Berpahala Jadi Belajar Dulu Yang Sekarang Kita Pendidikan Yang Sekarang Kita Lakukan Nusantara 350 Tahun Dijajah Dan Apa Yang Dilawan Orang Orang Pertama Kali Mendidik Karena Sebenarnya Penjajahan Bukan Terjadi Di Fisik Tapi Disini Dan Sekarang Kita Sudah Saksikan Berapa Banyak Orang Yang Ketika Mereka Itu Secara Fisik Raga Mereka Itu Merdeka Tapi Pemikiran Mereka Terjajah Karena Itulah Mereka Tidak Bisa Berbuat Apapun Orang Terjajah Diambil Ke Kebebasannya Mereka Tidak Bisa Berpikir Secara Fitrah Dan Seharusnya Itu Setuju Bang Nah Maka Sebenarnya Kita Bisa Lakukan Termasuk Perjuangan Politik Nah Politik Itu Harus Dikembalikan Pada Makna Yang Sebenarnya Apa Makna Politik Bukan Politik Machiavelli Menggunakan Segala Cara Untuk Mencapai Satu Tujuan Bahkan Menggunakan Cara Manipulatif Tidak Tapi Politik Dalam Isra Mengurus Urusan Umat Dan Di Dalam Hadis Itu Adalah Makna Tugas Daripada Para Nabi Katanya Rasulullah Dulu Bani Israel Itu Di Urus Secara Politis Oleh Para Nabi Nabi Memperhatikan Urusan Mereka Gimana Orang Bisa Makan Gimana Orang Bisa Sekolah Gimana Orang Ahlak Baik Dan Ada Satu Hal Terlepas Daripada Seluruh Hal Yang Sedih Kita Berpikir Pendidikan Macem Apa Yang Diberikan Oleh Orang Orang Di Dalam Kondisi Teraniaya Seperti Itu Sampai Anak Anak Jadi Semua Kayak Gitu Itu Ada Satu Anak Terlepas Apapun Kondisinya Mas Kita Cuma Melihat Dari Satu Kemanusiaan Aja Dia Di rumah Sakit Dia Kemudian Mendapatkan Luka Luar Biasa Dia Ditanya Gimana Pendapatmu Dan Gimana Perasaan Allah Pandangannya Jelas Dibandingkan Anak Kita Sepuluh Tahun Bunuh Diri Gara Surat Cintanya Gak Diterima Ini Setidak Kita Bisa Belajar Pendidikan Apa Yang Ada Pada Mereka Iya Kalau Sekarang Bicara Politik Padahal Peristiwa Piagam Madinah Itu Menjadi Contoh Dunia Betul Banyak Dipelajarin Di Kita Juga Bagaimana Nabi Menjalankan Kebaikan Universal Itu Yang Dilakukan Piagam Madinah Betul Sekali Sebetulnya Itu kan Bisa Dijadikan Contoh Oke Contoh Sudah Pasti Tetapi Bisa Dijadikan Senjata Politik Itu Senjata Pikiran Orang Orang Seperti Ustadz Untuk Menggabungkan Diri Pikiran Pikiran Yang Waras Ini Menyuarakan Yang Bisa Didengar Oleh Dunia Melalui Jalur Indonesia Kan Indonesia Hari Ini Kebetulan Sangat Dilihat Oleh Dunia Dengan Segala Perjalanan Politiknya Apakah Sudah Dilakukan Oleh Teman Teman Atau Ustadz Felik Mengajak Seluruh Komponen Negara Yang Memiliki Pikiran Hal Ini Nah Kalau Saya Pikir Itu Bukan Tugas Saya Karena Tugas Saya Adalah Bagaimana Caranya Untuk Memberikan Satu Ide Sedangkan Tugas Tugas Itu Adalah Justru Yang Memiliki Kayak Menlu Misalnya Atau Misalnya Kayak Presiden Misalnya Dan Itu Saya Fikir Mereka Sudah Lakukan Karena Gini Mas Tugas Itu Berbeda Tergantung Tergantung Skill set Tergantung Kita Di mana Kita Hidup Di zaman Apa Sekaligus Kita Itu Berposisi Sebagai Apa Contoh Polisi Kalau Polisi Ngeliat Maling Dia Jangan Telepon Polisi Dia Harusnya Dateng Sana Nangkep Polisinya Tapi Kalau Misalnya Presiden Ngeliat Maling Jangan Telepon Polisi Juga Harusnya Dia Bikin Satu Kebijakan Sehingga Maling Tidak Ada Apakah Poverty Dihilangkan Ataukah Dibuat Lebih Aman Ataukah Dibuat Kebijakan Sehingga Kenapa Orang Mencuri Sehingga Dia Dikasih Pendidikan Sehingga Dia Tidak Mencuri Dan Seterusnya Kalau Seorang Ibu Ibu Ngeliat Ngeliat Maling Telepon Polisi Itu Baru Benar Nah Saya Itu Adalah Justru Pendidik Nah Pendidik Itu Tugasnya Memberikan Sebuah Ide Nah Ide Itu Yang Nanti Akan Menerapkan Siapa Justru Politisi Justru Adalah Orang Yang Yang Kekuasaan Kalau Feli Ngomong Enggak Didenger Mas Kalau Feli Ngomong Di Depan PBB Enggak Didenger Nah Senjata Yang Saya Punya Sosial Kalau Ustaz Feli Dengan Pemahaman Yang Sangat Luar Biasa Bahwa Mengajak Atau Melakukan Hearing Baik Dengan Eksekutif Maupun Legislatif Mendiskusikan Gerakan Indonesia Ikut Mendamaikan Palestine Dengan Yahudi Dengan Zionis Ini Kan Kalau Ini Akan Diaminin Saya Rasa Akan Ada Amin Pasti Dari Legislatif Eksekutif Pun Amin Karena Kita Bicara Tentang Kebaikan Universal Itu Bukan Masalah Akhirnya Posisinya Mas Felik Ada Dimana Tapi Bagaimana Mas Felik Menyuarakan Bersama Estafet Atau Tali Temali Atau Blockchain Nanti Aku Bilang Kan Saya Seniman Saya Blockchain Sendiri Ustaz Felik Blockchain Sendiri Sebagai Pendidik Maupun Yang Lain Kalau Rangkaian Blockchain Ini Terbentuk Di Indonesia Sebenarnya Kuat Karena Ini Isinya Adalah Universal Kebaikan Universal Atau Kebinekaan Kita Diskusi Tentang Hal Ini Betul Saya Rasa Seperti Presiden Kekuat Katanya Mungkin Akan Jauh Lebih Besar Untuk Berdiri Kuat Ikut Melakukan Perdamaian Betul Nah itulah Yang kita Tunggu Mas Karena Di Indonesia Kenapa Ditunggu Indonesia perlu Belajar Banyak Tentang Menyikapi Perbedaan Jangan Perbedaan Antara Agama Perbedaan Agama Saja Indonesia Harus Belajar Banyak Persekusi Pertama Saya Tahun 2016 Itu Ketika Saya Nyampein Materi Sudah Putusin Aja Saya Nyampein Materi Sudah Putusin Aja Saya Dipersekusi Bisa Dibayang Gak Jadi Indonesia Gimana Jadi Contoh Misalnya Tahun 2017 Tahun Depannya Itu Ada Survei Dari Uwin Menaruh Nama Saya Disitu Sebagai Tokoh Paling Radikal Nomor Dua Se-Indonesia Saya Pikir Indonesia Mungkin Harus Belajar Banyak Juga Tentang Masalah Menyikapi Perbedaan Di Indonesia Kadang-kadang Kita Gitu Ya Kita Bilang Harus Berbeda Dengan Agama Toleransi Terhadap Antara Agama Masa Toleransi Beragama Sendiri Belum Ada Sehingga Perbedaan Sedikit Kalau Gitu Pertanyaannya Boleh Simplin Gimana Ustaz Felix Melihat Pancasila Bagaimana Pancasila Bagi saya Suatu nilai Gak Bisa Diperdebatkan Karena Gimana Kalau Orang Bilang Ini Pandangan Pertama Pancasila Itu Nilai Umum Semua Orang Merasa Bisa Menginterpretasi Pancasila Contoh Mas D.N.I. Dit Itu Pernah Nulis Satu Buku Membela Pancasila Karena Dia Nulis Bagaimana Pancasila Dalam Versinya Dia Dan Kita Sudah Tahu Dan Siapa Dan Akhirnya Apa Yang Dia Lakukan Terhadap Kepancasila Yang Kedua Saya Bisa Sampaikan Begini Saya Pernah Mengatakan Saya Pengen Debat Atau Pengen Diskusi Dengan Ketua BPIP Tentang Apa Arti Pancasila Justru Saya Harus Balik Nanya Kepada BPIP Tentang Apa Arti Pancasila Mereka Fahami Contoh Sila Keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksana Sekarang Saya Coba Nanya Bahasa Indonesia Hikmat Ini Bukan Bahasa Indonesia Asli Hikmat Ini Bahasa Arab Dari Hikmah Kira Kira Artinya Apa Mas Setau Mas Seniman Hikmat Hikmat Hikmah Kebaikan Selain Kebaikan Pengaturan Ternyata Hikmat Dalam KBBI Artinya Bijaksana Kebijaksanaan Nah Ini Jadi Aneh Kalau Kita Bahas Kalau Kita Baca Kerakyatannya Dipimpin Oleh Kebijaksanaan Kebijaksanaan Ini kan Jadi Aneh Sedangkan Kita Tahu Bahwa Kepala Negara Founding Fathers Kita Gak Mungkin Redundan Dalam Merumuskan Tekst Panjasila Itu Karena Kalau Kita Bahas Tentang Orang-orang Hukum Zaman Sekarang Mas Itu Dan Atau Dibahas Apalagi Hikmat Kebijaksanaan Nah Maka Hikmat Dari Bahasa Arab Apa Artinya Ternyata Artinya Pemerintah Yang Menerapkan Kebijaksanaan Seperti Para Nabi Dikasih Hikmah Dan Sebagaimana Luqmanul Hakim Dikasih Hikmah Maka Dalam Bahasa Arab Kata-kata Al-Hakim Itu Bukan Artinya Orang Yang Ngetok Palu Mas Al-Hakim Artinya Dalam Bahasa Arab Adalah Pemerintah Nah Dari Itu Kita Bisa Translate Kerakyatan Yang Contoh Besok Ada apa Jumat Kita Solat Jumat Gak Musyawarah Gak Gak Boleh Tapi Boleh Dimusyawarah Apa Nah Itu Ada Pembahasannya Lagi Nah Maka Founding Fathers Kita Benar-benar Precis Dalam Menentukan Kata-kata Untuk Membah Pancasila Jadi Saya Kalau Dikatakan Gimana Saya Felix Menolak Pancasila Gimana Caranya Menolak Pancasila Saya Coba Tanya Gimana Caranya Orang Menolak Pancasila Gak Mungkin Orang Bisa Menolak Pancasila Secara Menurut Ustadz Pancasila Salah Satu Falsafah Yang Pas Sebagai Maka Saya Katakan Mustahil Bagi Seorang Manusia Untuk Menolak Pancasila Atau Tidak Mungkin Seorang Manusia Apalagi Dia Orang Indonesia Dia Sudah Tahu Siapa Siapa Yang Menyusun Pancasila Itu Mustahil Untuk Menolak Artinya Kalau Mustahil Untuk Menolak Apakah Saya Setuju Dengan Pancasila Tentu Saja Karena Semua Orang Itu Ketika Melihat Pancasila Dia Menginterpretasikan Berdasarkan Keperluan Dia Saya Melihat Pancasila Seperti apa Keren Ada Satu Bahasan Mas Dari Cak Nun Yang Menarik Tentang Pancasila Dia Banyak Orang Belum Tahu Banyak 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 Kenapa Ditaruh Ketuhanan Yang Maha Esa Dan kita Tahu Perdebatan Ini Sangat Intens Tentang Urutan Bahwasannya Soekarno Menaruh Ketuhanan Di Bawah Sedangkan Para Ulama Menaruhnya Di Atas Ternyata Menurut Cak Nun Salah Satu Hikmahnya Adalah Itu Seperti Tangga Maksudnya Seperti Apa Ketika Orang Bertuhan Dia Baru Bermanusia Karena Gak Mungkin Orang Menjadi Manusia Kalau Dia Tidak Bertuhan Manusia Bisa Salah Bisa Benar Maka Dia Perlu Bersatu Barang Barang Baru Ada Silah Ketiga Setelah Dia Bersatu Baru Ada Pemerintahan Yang Bermusyawarah Dan kemudian Memimpin Dengan Kebijaksanaan Tadi Nah Setelah Pemerintahan Itu Benar Benar Muncul Baru Ada Keadilan Nah Berarti Ini Ada Tangga Disitu Nah Kita Langsung Meloncat Pada Keadilan Sosial Sementara Kita Belum Punya Pemerintahan Yang Mendengarkan Orang Bermusyawarah Dengan Baik Bijaksana Dalam Menentukan Segala Sesuatu Misalnya Tapi Dari Perjalanan 78 Tahun Merdeka Kita Udah Satu Sampai Titik Indonesia Menjadi Negara Yang Juga Dilihat Dunia Lain Betul Dari Perkembangannya Bahwa Indonesia Pun Menuju Progres Menjadi Negara Yang Maju Betul Artinya Perjalanan Satu Yang Kedua Dan keempat Ini Sudah Berproses Untuk Bilang Bahwa Itu Prosesnya Sudah Matang Ya Itu Kan Dalam Perjalanan Tidak Bisa Dilihat Bahwa Ini Matang Tentu Jadi Proses Itu Kan Diaminin Bahwa Indonesia Berproses Menuju Apa Yang Kita Mau Rahmatan Lil Alamin Betul Idealismenya Idealismenya Adalah Rahmatan Lil Alamin Bahwa Ini Berproses Kalau Proses Satu Dua Tiga Ini Dalam Berproses Artinya Kan Memang Keadilan Sosial Hari ini Kan Menjadi Sudah Tujuan Bersama Yang Belum Bisa Kita Lihat Kalau Bisa Dilihat Kalau Indonesia Sudah Melihat Keadilan Sosial Bagi Sudah Indonesia Mungkin Kalau Jadi Cara Berpikir Tadi Kita Diskusi Indonesia Sudah Menjadi Negara Yang Menyelesaikan Cita-citanya Berarti Bisa M Nanti Dibilang Kita Tidak Mau Kita Mesti Berproses Saya Coba Sedikit Kasih Gambaran Mas Proses Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Sangat Bagus Ketika Punya Indikasi Maka Saya Ambil Satu Indikasi Korea Selatan Saya Ketika Melihat Korea Selatan Ngeri Mas Karena Saya Masih Ingat Ketika Saya Masih SD Dan SMP Itu Korea Pertama Kali Buat Komik Dan Saya Penggila Komik Jepang Ini Apa Si Orang Asik Bikin Komik Tapi Sekarang Mas Korea Selatan Memuasi Indusi Entertainment Dan Saya Pikir Mas Lebih Faham Daripada Saya Dan Itu Ternyata Dalam Waktu Berapa Lama Kurang Dari 20 Tahun Mas Dan Mereka Sendiri Bilang Ketika Mereka Memulai Untuk Revolusi Industri Hiburan Itu Mereka Akan Bilang 20 Tahun Lagi Kami Akan Jadi Kayak Gini Dan Mereka Benar-benar Serius Di Dalam Itu Nah Saya Pikir Mungkin Salah Satu Indikasi Berarti Kita Harus Lihat Tujuannya Seperti 30 Tahun Jadi Revolusi Idealisme Yang Di Tempat Yang Tidak Ideal Dan Kondisi Tidak Ideal Sampai Jadi Ideal Itu 30 Tahun Kurang Jadi Menurut Pergerakan Islam Sudah Bagus Di Jalan Yang Bagus Tapi Tidak Ideal Belum Ideal Pergerakan Islam Itu Berarti Memang Yang Sudah Dimauin Oleh Ilahi Betul Karena Selalu Ilahi Bilangnya Kalau Sudah Muslim Semua Kalau Sudah Nggak Ada Yang Lawan Lagi Sudah Kehidupannya Kayak Malaikat Sudah Aku Nggak Butuh Manusia Aku Habisin Ini Dunia Habisin Nggak Ada Lagi Selesai Filmnya Sudah Artinya Kan Itu Masih Panjang Mudah Masih Panjang Umur Dunia Masih Panjang Kita Nggak Ngomong Umur Dunia Kapan Nggak Mungkin Juga Dari Politik Indonesia Tapi Apa Benar Benar Bisa Efektif Pergerakan Indonesia Hari Ini Dengan Boykot Sampai MUI Badan Bagian Dari Negara Yang Ikut Melakukan Tindakan Politik Awalnya Kita harus Lihat Gini Mas Bahwa Kita Mengukur Efektif Atau Tidak Itu Daripada Tujuannya Apa Misalnya Kayak Gini Saya Mau Pergi Ke Surabaya Sekarang Saya Baru Sampai Ke Bandung Ternyata Setelah Waktunya Berakhir Saya Baru Sampai Di Bandung Berarti Itu Tidak Efektif Caranya Karena Saya Jalan Kaki Berarti Caranya Tidak Efektif Maka Tujuannya Kita Lihat Dulu Nah Karena Itulah Saya Awal Menyampaikan Bahwa Boykot Itu Tidak Pernah Kita Niatkan Menjadi Solusi Tapi Menjadi Sebuah Hal Yang Pada Diri Kita Sebagai Manusia Bahwa Kita Tidak Men-support Ini Hanyalah Sebuah Respons Untuk Menunjukkan Mereka Turun Sahamnya Ternyata Turun Juga Tapi Tidak Diukur Dengan Apakah Mereka Masih Lanjut Perang Disana Malah Menimbulkan Peristiwa Hari ini Bahwa Pemboykotan Itu Hubungannya Nanti Ketanaga Kerjaan Indonesia Yang Akhirnya Perusahaan Itu Pada Tutup Ini Menjadi Masalah Internal Dalam Setiap Hal Yang Dalam Setiap Kesempatan Yang Terlihat Buruk Itu Selalu Ada Kesempatan Baik Maka Pengusaha Pengusaha Itu Tugasnya Menemukan Pertama Di Sebuah Kondisi Apapun Contoh Misalnya Gini Ada Orang Yang Diboykot Perusahaan Besar Raksasa Raksasa Ini Diboykot Ini Adalah Sebuah Bencana Bagi Perusahaan Besar Itu Tapi Sebuah Perusahaan Kecil Ini Adalah Pertama Bagi Mereka Untuk Muncul Ada Itu Jadi diambil Kesitunya Betul Sama Seperti Transportasi Online Menghancurkan Berapa Banyak Industri Taksi Tapi Pertanyaannya Apakah Kita Nggak jadi Kemudian Berkembang Gara-gara Industri Taksi Kemudian Dirugikan Nggak Gitu Juga Kan Masalahnya Hari Ini Pembuat Fatwa Kalau Fatwanya Nanti Dibilang Ini Belum Menjadi Fatwa Bagian Dari Negara Atau Pemerintahan Ini Kan Kembali Kepada Tadi Tergantung Keyakinan Individu Betul Kalau kita Lihat Hari Ini Bahwa Pergerakan Pemboykotan Ini Sudah Diresmikan Oleh Satu Badan Yang Sudah Sangat Respectable Di Indonesia Tentu Hal ini Artinya Kan Benar-benar Haram Kan Bilangin Begitu Haram Sampai Ditulis Di toko-toko Ini Barang Begini Ditulis Aku juga Kaget Wow Sampai Ditulis Ini Yang Tidak Begini Yang Begini Yang Begini Gitu Ini Kan Jadi Penggunaan Kata Haram Tadi Padahal Dulu Penggunaan Kata Haram Kalau kita Lihat Bagian Peristiwa Di Al-Quran Tentang Ya Barang Yang Dibilang Haram Tadi Bahwa Itu Efek Kesehatannya Jelas Efek Macem-macem Jelas Akhirnya Dibigitukan Ini Ini Kan Tidak Kesana Ini Ini Sudah Bermuatan Politik Yang Dilakukan Oleh Negara Ustaz Sebagai Ustaz Dan Sebagai Pemikir Ini Sudah Relevan Ya Nah Karena itulah Saya jelaskan Selalu ya Pada orang-orang Bahwasanya Motif Politik Itu Di Dalam Islam Itu Adalah Sesuatu Yang Sama Dengan Motif Agama Maka Di Dalam Islam Setiap Politik Itu Adalah Memerlukan Agama Untuk Melegitimasinya Dan Gerakan Politik Tidak Boleh Terpisah Dengan Gerakan Agama Di Dalam Islam Begitupun Dengan Gerakan Ekonomi Tidak Boleh Terpisah Dengan Gerakan Islam Artinya Islam Menjiwai Di Setiap Bagian Daripada Kehidupan Manusia Karena Bicaranya Kitab Ilahi Betul Nah Karena Itulah Memutuskan Sesuatu Hal Halal Halal Dan Pertanyaannya Apakah Starbuck Itu Jadi Haram Saya Bilang Pada Mereka Tidak Starbuck Itu Tidak Haram Secara Zat Yang Membuat Dia Jadi Haram Ketika Ada Perang Di Sana Dan Mereka Terang Tangan Support Kesana Kan Ini Haram Beda Dengan Haram Ngomong Yang Minta maaf Mungkin Ada yang Setuju Tapi Minta maaf Babi Di Keyakinan Kita Haram Gak Bisa Dilawan Hanya Kalau Memang Urgen Banget Urgen Banget Gak 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 Jadi Artinya Besok Andai Kan Kalau Masalah Sudah Selesai Apakah Ada Potensi Kayak Starbuck Kayak Coca-Cola Dan segala Macem Boleh Lagi Dikonsumsi Ada Potensi Karena Pengharamannya Itu Karena Satu Peristiwa Kayak Gini Mas Mahrom Itu Ada Yang Dari Keluarga Ada Yang Dari Nikah Ini Masalahnya Kita Perkecil Kita Persimpel Masalahnya Ini Menjadi Pikiran Banyak Orang Ya Pikiran Banyak Orang Yang Modern Terutama Gen Z Milenial Anak Muda Hari Ini Itu Kan Jadi Pikiran Bahwa Kalau Melihat Cerita Tadi Bahwa Ini Sudah Tertulis Di Kitab Permasalahan Ini Akan Panjang Akan Panjang Mungkin Nggak Nampai Umur Gen Z Nanti Kalau Sudah Habis Peristiwa Ini Ini Kalau Indonesia Melihat Pak Kement Tadi Bahwa Ini Diresmikan Halal Haram Ini Tentang Produk Terafiliasi Atau Ada Hubungan Rentetan Bisa Diindikasikan Disitu Ini Kan Panjang Betul Bukannya Bagus Mas Kan Kita Memimpikan Negara Yang Berdiri Sendiri Negara Yang Benar-benar Pakai Produk Lokal Nah Emang Orang Nggak Bisa Buat Produk Semacam Harus 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 Jadi Tinggalin Produk 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 Yang Bisa Tinggalin Dan Sekali Lagi Tidak Menjadi Judging Bagi Saya Pada Orang Orang Lain Yang Masih Menggunakan Produk Produk Apakah Saudara Saya Makan Coca-Cola Tiba-tiba Jadi Bukan Muslim Enggak Juga Itu Artinya Itu Cuma Bagi Secara Pribadi Bahwa Ini Gerakan Moral Kita Bukan Solusi Tapi Ini Setidaknya Kita Involve Involve Di Dalam Kebaikan Itu Yang Penting Bahwa Pemahaman Ini Kan Terus Dikejar Oleh Teman-teman Karena Aku Melihat Bahwa Gen Z Dan Gen Millennial Penerus Umur Kita Ini Kedepan Ini Jauh Lebih Pintar Dari Kita Ada Satu Yang Penting Mas Ini Namanya Standar Ganda Coba Lihat Ketika Ukraina Diserang Sama Rusia Itu FIFA Ngeban Rusia Masuk Piala Dunia Mas Itu kan Boykot Dia Boykot Produk-produk Rusia Dia Boykot Bahkan Untuk Rusia Masuk Piala Dunia Padahal Orang Pikir Apa Hubungnya Sepak Bola Dengan Perang Gak Gak Gitu Kan Ya Tapi Barusan Siapa Didenda Karena Pake Pendera Palestina Dan Pada Awalnya Sepak Bola Juga Tidak Pernah Bisa Dipisahkan Dengan Politik Makanya Saya Bilang Ada Pandangan Yang Salah Ketika Seolah Politik Ini Sesuatu Ranah Yang Dalam Tanda Kotor Ataupun Haram Sebetulnya Tidak Karena Di Dalam Islam Islam Memberikan Cara Dan Juga Aturan Untuk Bagaimana Berpolitik Yang Sesuai Dengan Islam Atau Dibilang Bahwa Islam Bahwa Dalam Islam Dalam Al-Quran Itu Sudah Kebaikan Universal Mencakup Semuanya Harusnya Itu Jadi Bahwa Islam Rahmat Bahwa Islam Akan Menghadirkan Kedamaian Itu Akan Menghadirkan Kenyamanan Di Dunia Jadi Islam Itu Tuhannya Bukan Hanya Di Masjid Tapi Juga Ada Di Gedung Gedung Parlemen Juga Ada Di Gedung Gedung Pemerintahan Artinya Allah Tidak Hanya Melihat Kamu Ketika Kamu Memutuskan Sesuatu Di Masjid Tapi Kamu Mutusin Dimana Aja Allah Akan Lihat Karena Itulah Yang problem Bukan Politik Tapi Bagaimana Politik Pelakunya Dia Diatur Sebenarnya Oknumnya Iya Dan Aturannya Juga Iya Karena Islam Fokus Pada Dua Islam Fokus Pada Sopir Dan Islam Fokus Pada Mobilnya Jadi Bukan Hanya Memberikan Kriteria Pemimpin Yang Ideal Tapi Memberikan Kriteria Sistem Kepemimpinan Ideal Sistem Kepemimpinan Ideal Jadi Ustaz Felik Pun Memiliki Pemaman Yang Aku Bisa Ringkaskan Bahwa Dengan Indonesia Kebinekaan Dengan Indonesia Archipilagu Terbesar Di dunia Indonesia Negara Keempat Terbesar Di dunia Betul Bahwa Falsafah Pancasila Itu Atau Demokrasi Pancasila Adalah Falsafah Yang Tepat Dan Kita Aminin Untuk Kita Perjuangkan Menjadi Falsafah Dunia Artinya Kalau Kita Melihat Keberagaman Yang ada Di Indonesia Keberagaman Yang Begitu Sample Dari Dunia Sample Dari Dunia Melting Pot Dan Segala Macam Nah Itulah Beruntungnya Orang-orang Indonesia Punya Islam Karena Islam Justru Adalah Agama Yang Memang Dirancang Oleh Pencipta Untuk Mempertahankan Keberagaman Dan Memanfaatkan Keragaman Dengan 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 Luar Biasa Baru Aku Bisa Diskusi Karena Aku Melihat Ustadz Felik Diskusi Dengan Ahmad Dhani The Family Itu adalah Sahabatku Iya luar biasa Saya merasa jadi Kayak di audisi Kan Lihat Ahmad Dhani Bagaimana Bersahabat Dengan aku Dan aku Ngeliat Banyak perbedaan Cara pandang Aku dengan Dhani Tapi Kau bisa jadi Sahabat Banyak orang Yang bertanya Kau bisa ya Padahal Anang begini Dhani begitu Padahal Pertanyaannya Emang harus bersahabat Harus sama semua Iya kan Justru aku Dengan Dhani Menemukan persahabatan Sejati itu Gara-gara Perbedaan dia Dengan aku Kalau kita sama-sama Juga gak bisa nikah Mas Nikahnya itu Harus berbeda Oke Jadi Banyak ya Guys Kalau kita akan Diskusi dengan Ustadz Felik Yang memiliki Pemahapan luar biasa Baik agama Maupun politik Ini sebetulnya Gak akan bisa habis ya Tapi aku sih Kepingin ada lagi Bertemu Untuk membahas Hal-hal yang Lain lagi Karena Persamaan kita Adalah Kita punya misi Bersama bahwa Demokrasi Pancasila Kita adalah salah satu Demokrasi Pancasila Yang kita pilih Ini adalah terbaik Yang mudah-mudahan Bisa menjadi Demokrasi Pancasila Yang dipakai oleh dunia Bahwa kita adalah Sample Dari Kemajemukan Yang ada di dunia Indonesia adalah Kemajemukan terbesar Di dunia Karena ada 1400 suku bangsa Hadir dalam satu negara Jadi kita Memiliki misi yang sama Sebagai orang Indonesia Bagaimana Menjunjung Demokrasi Pancasila Menjunjung Isi-isi Pancasila Yang terus berkembang Ini sama Pikirannya bahwa Pancasila itu Terus berkembang Sesuai dengan Kebutuhan masyarakat Untuk Bagaimana menyambungkan Apa yang ada di kitab Bagaimana ada yang di kita Dan ini menjadi Sebuah kebaikan Universal Nanti kita bahas Khusus itu tentang Demokrasi Jadi menarik Jadi menarik tadi guys Jadi silakan Bagaimana Apapun yang menjadi Apa ya Pikiran teman-teman Tentang peristiwa Palestina ini Silakan tentukan Jalannya Karena kita Bisa memaksakan Dan saya pesan Satu mas penting banget Ini sikap kita ya Terhadap apapun ya Sikap kita terhadap Perbedaan Jangan sampai Perbedaan ini Menghasilkan rasa benci Aku setuju banget Bahwa perbedaan itu Adalah rahmat Jangan sampai kita benci Karena kebencian itu Hanya boleh pada aktivitas Tapi jangan sampai Kebencian itu pada orang Apalagi mengakibatkan Anarkisme Ataupun apapun Itu tidak pernah Disarankan di dalam Islam Itu yang pesan kita sih Sebenarnya Setuju Bahwa itu adalah Kebaikan universal Dan itu adalah Bagian dari Pancasila Sebetulnya Bahwa kita harus Berpositif thinking Dan kita harus Saling memba Kemanusiaan yang adil Dan beradab Kemanusiaan yang adil Beradab Itu adalah silah kedua Jadi Hari ini Banyak ilmu Yang bisa kita ambil Dari pertemuan hari ini Mudah-mudahan Kalau ada undangan kedua Ustaz Felik mau ya Karena banyak yang bisa Dibahas dengan beliau ini Luar biasa Masalah jangan bahas musik aja mas Nah dia sih coba Setengah oktav Jadi luar biasa Ilmunya Jadi Ustaz Felik Ini bener-bener Memberikan ilmu Yang bisa menjadi Kita pakai Menjadi bahan pikiran kita Untuk merumuskan bagaimana Tindakan kita Menghadapi perjalanan Hidup di dunia Apalagi bicara tentang Peristiwa terkini Tentang Palestine Yang sama-sama kita Pasti men-support Palestine Cuma sikap kita harus Tentukan bagaimana Jadi sekali lagi Ustaz Felik terima kasih Waktunya Luar biasa Saya berhutang budi Banyak orang akan Berhutang budi Yang mendengarkan Pertemuan ini Dan bisa jadi Diambil ilmunya yang baik Sekali lagi Terima kasih Buat teman-teman Kalau memang banyak yang komen Ingin berlanjut Tentang ide Apa yang didiskusikan Dengan Ustaz Felik Silahkan Saya akan mendengar Dan saya akan ajak lagi Ustaz Felik Beliau bersedia Karena ini adalah Ilmu buat kita semua Mengingatkan saya Mengingatkan Ustaz Felik sendiri Pastinya Dan bisa share Dengan teman-teman semua Sekali lagi Hari ini Waktunya gak banyak Terima kasih Kita bertemu lagi Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax